Gubernur Kepri Nurdin Basirun serta Komandan Resort Militar Lieutenant General Fahri yang turut menghadiri acara penutupan TMMD yang ke-97. Dengan acara ini diharapkan seluruh lapisan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Karimun bersatu padu bersama TNI untuk keberhasilan nyata dalam pembangunan. Komandan Resort Militar Lieutenant General Fahri mengatakan penutupan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pidato yang dibacakan merupakan amanat dari Kepala Staff Angkatan Darat. Pelaksanaan kegiatan ini sebagai DENREM mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Karimun yang telah berkenan untuk melaksanakan acara penutupan TMMD yang ke-97 tahun 2016. TMMD yang ke-97 di kepala ini, ini sesuai dengan target sampai dengan selesainya 100 pasien segera. Itu juga kegiatan non-fisiknya, itu juga sesuai dengan target. Tinggal nanti, sampai tadi yang saya sampaikan, bagaimana pemakaian dan perawatan mudah-mudahan bisa bertahan lama gitu ya. Kemudian kami juga, kalau ada mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti karya bakti, kerja bakti, nggak siap, tapi sama Pak Patin, nggak berbicara. Kalau ada dalam 2017, kita juga siap. Memang pilih digurakan bahwa pemerintah apa saja? Kalau yang sekarang ini fasilitas, pilih beratnya kepada serana-perasarana jalan. Di kesempatan yang sama, Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, mengucapkan terima kasih banyak kepada Danrem 033, serta Dandim Karimun. Nurdin berharap kegiatan TMMD ini berkesinambungan serta berkelanjutan di waktu yang akan datang. Nurdin juga mengajak seluruh rakyat untuk bersama-sama TNI Bersatu membangun. Pemerintah Provinsi, Dandim 033, Jawa Pratama, dan Dandim Kabupaten Karimun. Yang terlaluan terpasar saya, yang ingin saya sampaikan ternyata dah dului oleh Pak Kepala Desa Dari Bapak Rit, ingin TMMD ini berkelanjutan. Saya ingin di Karimun walaupun di desa-desa lain, kami pemerintah. Kalau ada kegiatan seperti ini, insya Allah kami selalu ke wilayah akan selalu terhadir bersama-sama dengan TNI. Ini bukan dari segi pembangunan fisiknya saja. Ada pembangunan fisik yang dilakukan oleh prajudi TNI, Satgas TMMD, sampai tinggal-tinggal di rumah penduduk ini kan pasti akan ada pembinaan sehari-hari-hari. Kalau kalau pikir, berkeluarga yang baik, lingkungan, sebagainya pasti ada. Kalau tidak bersikap, kita enak melidikan oleh disiplin. Aziz Maulana Kilas 7 menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun.